Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa Bang Dekacandra dari seluruh penjuru tanah air Indonesia bahkan sampai ke luar negeri Jadi trip perjalanan kali ini kita bakal mengarungi indahnya pemandangan danau meninjau ini dari atas perahu motor sama abangnya dan banyak anggota-anggota personil yang lain tadi sempat menunggu lama pemirsa karena tadi ternyata baling-balingnya dia baling-balingnya tadi sempat nyangkut sama ada jaring tapi tidak apa-apa adek apa namanya bantu abang ya siapa sih ayah ayamu ya kayak gitu oke itu loh pemirsa jadi tempat tertunda oke ini kami rame-rame selain Bang Dekacandra sama Uda-Uda yang ada disini kita ngobrol-ngobrol dulu ada Uda-Uda yang ada disini geser sedikit adek sayang kita ngobrol-lihat bincang-bincang sama Uda dan keluarga besar yang ada disini selain itu juga Uda namanya siapa Uda? Herman Patrik Uda Ervan dari mana ya? dari Luhu Basung Luhu Basung lumayan jauh ya? iya dari Ibu kota ya? iya dari Ibu kota Kabupaten ya iya orang berapa ada sama keluarga nih? anak-anak ada ini ya? iya anak-anak ada di Jawa dari Jawa di Jakarta di Jakarta kalau ada berangkat di Jawa di mana orang tuanya? di Jakarta di Jakarta ya? oh berangkat di Jakarta pulang kampung ya? iya masih ingat bahasa Minang? masih masih ya Rancak Bandang gak itu? iya bagus gak pemandangannya? bagus bagus ya Rancak Bandang namanya siapa deh? Depli Amca Putra di Jakarta dimana? Jakarta Barat Jakarta Barat ya? oke udah-udah lagi kemudian kita disana ada Rapi Putra Tanjung Rapi Putra Tanjung halo hai hai Rapi Putra Tanjung kemudian ada lagi itu dia Aldino halo Aldino disebelahnya siapa deh? enggak enggak kemudian Ardian Saputra Ahmad 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 siapa? namanya Ian Ardian sama Ahmad itu itu ngitek lor dia dari Sumatera Selatan pindah lagi balik lagi ke sini yuk kita review depannya baru sekarang bismillah jadi pemirsa jadi pemirsa dari tengah dan Omaninjau ini dari tengah dan Omaninjau ini kita bakal membelada dan Omaninjau ini waktunya sekitar pukul 6 kurang sedikit aduh sorry sekitar pukul 6 kurang sedikit jadi pemandangannya tuh lumayan agak gelap dan ini adalah pebukit barisan yang mengelilingi dan Omaninjau ini ombak dan Omaninjau ini lumayan besar eh gangan bro omakalisa selamat menonton tolong dibagikan dulu teman-teman kalau kamu suka sama konten Bang Dekacandra tolong di share ini saya coba liatin ombaknya ombaknya besar besok nih ya bro deh 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 kalau deh kalau di kita burung-burungnya kayak gitu namanya apa deh? burung-burung yang terbang itu? burung-burung putih-putih burung layang ini siapa ini? adik atau anak? guncu apa itu? guncu itu apa? aci aci itu adik keponakan? enggak ini bersama om oh sepupu om paling kecil ini? om paling kecil ya malahan gitu loh aduh 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 silahkan teman-teman daripada diam aja silahkan komentar jadi Bang Dekacandra seru untuk membaca komentar kamu dan ini kita tadi berada di apa tuh deh namanya deh objek wisat itu yang ombaknya kencang dan disini yang menjadi menjadi pusat perhatian tuh di di Danau Maninjau ini banyak terdapat kerambah-kerambah terampung yang berisi yang diisi ikan-ikan nila kayak gitu dan pemirsa menurut bagian warga bercerita ke Bang Dekacandra bahwasannya ini kebetulan di tahun ini yaitu fase dimana air danau ini lagi kena lagi kena racut kayak gitu lagi apa peningkatan kadar belerang jadi ada banyak kerambah tuh yang ikannya mati kayak gitu loh selamat nonton Bang apa nih Bang Bang mantap Bang Dekacandra terima kasih kalau mantap dibagikan dulu biar semangat Bang Dekanya ini masih sepi nih kemudian Denny Marlizon yang baju putih itu lempar kebaik ke danau siapa yang baju putih kemudian taruna pisang dalam gak yung cubo mandi dulu oh ini danau Maninjau ini dalam banget kan gak terukur dan iya 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 dan ini birunya pekat birunya pekat pemirsa penanda kalau kedalamannya tuh lebih dalam agak sangat jauh berbeda dengan testur apa namanya jenis air danau Singkara tuh sangat jauh berbeda antara danau Maninjau saya pernah nge-review danau Singkara dan airnya tuh yang ini pekat terus apa sih agak-agak ngeri-ngeri kayak gitu jujur-jujur jujur pemirsa kalau di danau Maninjau ini setelah berada di tengah danau ini meskipun danau ini terbilang tidak begitu luas dibanding danau Singkara katanya ini justru lebih kecil dari danau Singkara tapi danau Maninjau ini pertama ombaknya selalu besar kemudian jujur kalau ombaknya agak-agak takut-takut kayak gitu agak merinding-merinding kayak gitu karena ombaknya besar terus airnya tuh pekat kayak gitu pemirsa kamu tinggal dimana deh masih dekat sini juga ya selamat nonton Bambang Sutoyoh lanjutkan hati-hati yo yo Seri Natali Lestari keren kapan ya bisa ke situ makanya sempat-sempatkanlah ke sini bro naik ini nggak mahal orang dewasa tadi kalau tulisannya di situ 10 ribu hari biasa 10 ribu kalau libur berapa dia 15 15 satu orang untuk dewasa kalau anak-anak seram kalau anak-anak berapa bro 10 ya dewasa 15 anak-anak dewa 10 untuk musim libur baik lebaran ataupun juga libur-libur hari besar kayak gitu ya pokoknya lagi musim libur kayak gitu yoldi udah yoldi payobada mantap danau maninjau kapan dah susul kami dah ke sini agus ariyadi selamat suri koyang deka suri pegangan lor berjaga lor takut lagi umban lain tampil beda goyangnya ngeri kan ngeri kan udah pertama ya goyangnya tampil beda dari laut iya goyangnya danau maninjau ini goyang gelombang danau maninjau itu ngeri ngeri sedap gitu loh sangat jauh berbeda dengan pemandangan di danau singgara gitu loh bro iya Allahuakbar farno farno sedap-sedap ngeri pemirsa uji nyali bang disini ini nih adek-adek jokinya santai aja santai ya deh biasa ya seluruh udah aja orang sini juga masih ngerasa takut masih merasa ngeri dulu pemirsa mantap kalau adunya ini kesini kayak ini ya seram seram sepanjang sejauh mata memandang kita dapat melihat buk mana bang yang itu ya yang itu ya pulau bang ini lagi turbulensi lagi turbulensi tuh tuh adek nyamuk apa takut ya selamat nonton pemirsa naikin lagi biar semangat agus agus aryadi selamat sore koy indekas sore indera gani baju bajago lagi umat takutnya haram aku ngeri udah yel di payobada keren udah keren takut tapi ngeri sedap itu pulau bangau yang isinya tuh semuanya adalah burung bangau jaraknya disini masih sekitar berapa ya 200 meter atau 300 meter nah tapi bang dekat coba zoom dapat loh ini hanya bunga bangau kayak ada kayu kayaknya banyak bangau coba gak adanya kalau orang dekat situ terbang gak bang burung bangau itu terbang terbang ya jindak-jindak bangau dia kayak kalau dilihat dia kayak kertas kayak kertas cangkut-cangkut kayak kertas sangkut di apa sangkut di pepohonan kayak gitu padahal itu burung makhluk hidup di tahun Allah ini keramba keramba nah jadi ini dia yang menjadi ciri khas dari danau maninjau ini bro keramba meskipun keramba ini jaraknya dari kita sekitar 50 meter tapi bang dekat coba zoom jadi agak dekat banget nih kemudian ini burung-burung bangau pada bermain-main di atas keramba keramba terapung yang terbuat dari sejenis streaming sejenis jaring-jaring kayak gitu kemudian dikasih pengapung pengapungnya terbuat dari bekas dream ataupun juga apa tuh bekas-bekas plastik-plastik drum 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 air kayak gitu sebentar lagi kita bakal menuju ke pulau bangau pulau bangau udah yeldy makasih primus jr hati-hati baik bang dekat yang dekat siap lur-lurku deh itu kan burung bangau burung bangau itu bisa dimakan bisa kan lama tapi gak ada dagingnya gak ada dagingnya ya tulang semua jadi bener-bener bener-bener pemirsa kita review pulau itu pulau itu terpulau gak begitu luas tapi isinya bangau semua nih buat kamu yang belum pernah lihat pulau bangau dia gersang pulau nya gersang ukurannya gak begitu luas ada bebatuan dan ditumbuhi juga ditumbuhi juga sama apa tuh kayak palem-palem mana anjingnya di pulau bangau oh kalau dia ngebrang kalau dia ada yang nganterinya kalau dia pemirsa ada guguk ini cak manu ceritanya pencet ngebrang ke situ aduh kasmaren hadir dek terima kasih minta tolong di share dulu pulau bangau berada di di danau manijau buat udah-udah uni-uni yang belum pernah kesini silahkan kesini mana dek sarangnya oh itu ya oh bentuk-bentukan sarangnya kayak oh itu ya Allah wuu sarangnya tuh wah itu sarangnya tuh mana-mana oh itu tuh tuh ya Allah itu kalong kalong kalong-kalong kalau lawar besar alias kalong kalau bahasa kita ke luang ya ke luang nah pemirsa kalau kalau ini ada juga selain bangau bang ya jadi salah salah satu sebut menarik itu burung bangau ini ya atau pulau bangau ini bangau peti bangau peti bibi 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 manggil bebek kenapa? kenapa? kenapa masalahnya oh ini ada apa masalahnya oh bangau ini boleh gak di ditembak kayak gitu padahal ada gak mitos-mitos enggak boleh kalau sekarang enggak boleh dilindungi dilindungi negara kayak gitu ya enggak dilindungi ada mitos-mitos kayak gitu ya atau ada larangan dari misalkan apa pemangku adat kayak gitu dilindungi negara kayak gitu ya demi kelestarian pulau bangau ini jadi dilindungi gak boleh ditembak padahal pemirsa bangau ini enak dimakan sebenarnya bisa enak ini lah pemirsa ini untuk pemirsa darian yang disini ini sudah dilestarikan pemirsa ini sudah ada undang-undangnya kayak gitu wah luar biasa nih bangau di depan matok salah satu dari apa namanya kalau kita naik buat ini adalah menikmati ini pulau bangau ini ya itu pemirsa kayak putih-putih kertas padahal bukan Rita atok-atok keren terima kasih kupiku kalau keren dibagikan dulu biar up dia bayang naik siaran nyelur wow awas gelombak nah ini ini beda Allah nah pemirsa yang ini airnya beda 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 jernih banget padahal beda padahal dekat tapi airnya beda bening banget ini nih pemirsa beda beda sekali antara air yang tadi yang dipangkal tadi dengan yang disini mungkin disini agak agak dalam ngeri-ngeri ngeri Kertajaya hadir terima kasih Kertajaya sukses selalu mana dia mana wow bangun aw wow wow oh dia ini ya Allah berjuta-juta gak ketong lagi pemirsa isinya bangun semua nih sambil kita melihat senja yang mulai matahari mulai tergelincir di belakang bukit barisan pemirsa tuh tuh aduh aduh ngeri-ngeri ngeri-ngeri ombaknya kencang ombaknya pasti kencang ini bukan truk oleng ini kapal kapal oleng maninjau maninjau oleng siapkan sensasi tapi ini bukan oleng disengaja oleng karena gelombang tuh bro kita lihat nih sunsetnya keren kan bentar lagi teletapis berpelukan keluar jadi posisinya tuh dari situ dari pantai lingga dari apa tuh dari lingga park kemudian melingkari ini melingkari keramba-keramba ini kemudian menuju ke pulau bangau ya kemudian melingkar pulau bangau menyaksikan sepot indahnya kalau kamu suka fotografi atau videografi kayak bang deka canra nih pas banget nih untuk mengabadikan momen-momen keliling-keliling danau danau maninjau menunggu kedatangan pemirsa sekalian namanya pulau bangau pasti banyak aduh duduk duduk deh gak kelihatan wajah kamu nah tuh tuh namanya siapa Rio Rio sama siapa sini sama Pak Aya oh ini Rio tadi bikin video pernah gak ya sebelumnya kesini pernah di tiku pernah sama di tiku di tiku tuh apa dek naik pulau di tiku oh kayak gitu di sini baru belum pernah belum pernah sekali lagi dulu pemirsa kan apa bisa serem tiba-tiba ombaknya besar pulau tiku tuh pulau tikus ya pulau tikus ya betul gak pulau tikus pulau tikus bukan bukan ya pulau tikus dimana pulau pasir tikus pulau tengah pulau tengah pulau tengah ya Doni udah Doni seluruh keluarga pangkas rambut sapana betul mengucapkan terima kasih kepada dekacandra karena kami gak bisa mudik bisa menonton siaran langsungnya terima kasih kembali udah semoga silaturahmi tetap terjaga udah ini kami kenal-kenalan sama udah-udah dari lubuk bas lubuk lubuk basuang lubuk basuang kemudian Ali Jack Mix Palembang hadir Rafi di belakang tuh dah tuh kami nyingok ini dah pemandangan apa tuh dan apa gelombangnya tuh dah ini udah dekat-dekat maghrib jadi mungkin empasan angin tuh semakin kencang karena terciptanya angin itu pemirsa adalah perubahan suhu atau perbedaan suhu udara di suatu tempat dengan tempat lain makanya ketika ada cuaca yang panas dan cuaca yang dingin maka menciptakan angin gitu loh dingin disitu pemirsa disitu kita lihat ada kayak itu yang untuk PLTA tuh bukan bukan ya dek itu PLTA oh iya disitu nah jadi kalau kita lihat dari tadi Bang Dekat cuman tebak-tebak aja pemirsa karena kita lihat dari kontur pebukitan ini kontur pebukitan ini yang bener-bener mengelilingi Danau Maninjau kita bisa lihat mengelilingi Danau Maninjau kemudian di area sana sebacam ada kayak terbuka atau terbelah jadi disana adalah mengalirnya Danau Maninjau ini keluar ya atau pembuangan air Danau Maninjau secara alami keluar dari selah-selah ini dari selah-selah ini dan ini dimanfaatkan oleh pemerintah dari zaman India Belanda bahkan diperjadikan PLTA ya mungkin yang jelas kalau sekarang PLTA mungkin di zaman Belanda dulu sebutannya beda pemirsa gitu loh terima kasih terima kasih hati-hati pegangan kuat-kuat siap takutnya dia agak celaka ini pemirsa ombaknya kenceng yang ini ketika menabrak ombak hari mihar miharso mikut buyung deka ke danau itu payulur adi abah adi bogor pantau terus siap allah akbar takut mantap dan menakutkan danau maninjau agam sumatera barat oleng lagi oleng itu tapi adek ini santuy aja dia santuy ya deh enjoy aja dia gak takut-takut jadi tadi tuh kami sempat naik atas pemukitan ini pemirsa tuh nah ketika kami mencari di video sebelumnya bang deka tadi sekitar jam yang berakhir sekitar jam 1 1-1 siang kami tadi sempat mencari jejak keberadaan air terjun disana loh pemirsa kira-kira disitu ya kira-kira di depan nah disini kira-kira sayang sekali karena cuacanya udah mau senja jadi gak begitu jelas leor angkrah ini payu leor apa sih aduh bentar bentar semoga kamu selamat sampai tujuan amin irwansa paling menghadir terima kasih irwansa ternyata lama juga perjalanannya jadi ya kirian tadi kayak dekat ternyata lama juga perjalanannya pemirsa jauh sakit pinggang nahan epeknya sefarina jakarta terima kasih dari jorong nagari tigokotok tanah datar camatan rambatan sama sekampung sama ulda yang di payo badan itu tadi itu tadi tempat Lingga Vard jaraknya masih jauh banget gue udah gak tau apa 1 kilo atau 500 meter disini saya sebezum dan disetiadi lanjutlah sampai ke bawah ampera jadi lor lembus ke bawah ampera agak susah bro mengkondisikan duduknya biar nyaman biar gak melintir-lintir terbawa ombak bedanya angin di danau sama angin di pinggir laut beda bro kalau angin di pinggir laut dia membawa garam tapi namanya angin di danau gak membawa garam jadi dia kita gak keras kayak gitu gak asin juga ya kalau di pinggir di pinggir laut atau di pantai atau kita lagi berlayar di pantai itu nanti kena anginnya itu bisa asin-asin kayak gitu tapi ini gak sama sekali kayak goyang dangdut joget dangdut lor linca-linca selamat bergabung untuk yang baru nonton besok kalau masih ada waktu bang deka bakal mereview PLTA itu bro PLTA yang kami sebut tadi PLTA Lubu Basung kemudian kita nanti bakal menayangkan juga siaran video kayak lu ampe pulau ampe Agus Aryadi selamat sore goyang deka jangan lupa menunaikan salat maghrib goyang oke disini belum bro semoga selamat sampai tujuan amin disini belum selisih waktu antara padang Sumatera Barat dengan Sumatera Selatan itu sekitar sekitar 10 sampai 15 menit perbedaan selisih waktu gitu loh dan disini belum belum berkumandang azan begitu loh ini nih santuy ya abang ini api api waduh pukul 18-15 menit disini belum azan apa enggak tahu belum kedengaran kayak gitu loh kalau di kita mungkin udah azan bang cubo kapan-kapan ke Sungsang insya Allah insya Allah pernah kalau yang deka itu sebenarnya pernah ke Sungsang untuk bikin video tentang promosi desa wisata Sungsang dipersembahkan oleh dinas pariwisata Banyu Asin pernah bro pernah tapi nanti kalau untuk channel bang deka pribadi belum tapi kalau kemarin bang deka selaku host ataupun juga membawa acara di program acara pariwisata Banyu Asin gitu loh untuk Sungsang sendiri Ari Leti Tanjung Api-Api hadir terima kasih rancak mana ini Karamba Karamba kemudian disitu tadi pulau pulau Pangau jadi pemirsa persisnya pemukiman masyarakat yang ada di seputaran danau Sungsang Ninjau ini kayak kayak berada di bawah di dasar piring atau mangkok dia dikelilingi dengan bukit bukit barisan dan ini menurutnya dari penelitian saintifiknya bahwasannya ini dulunya terjadinya letusan gunung purba yaitu gunung sitinjau seperti itu sehingga menyebabkan menyebabkan letusan besar sehingga terbentuklah kawah yaitu danau Maninjau ini yang diakini seperti danau Maninjau boleh dibuka di google atau di wikipedia tentang cari di wikipedia tentang danau Maninjau nanti nanti ada penjelasannya seperti itu danau Maninjau selamat bergabung untuk teman-teman kami yang baru nonton nanti lagi kita bakal merapat ke Linggapark masih ramai disana karena memang belum maghrib disini semata barat kayaknya belum belum berkembang yang baru bergabung selamat bergabung jangan lupa kamu sukai atau ikuti halaman facebook Deka Chandra Asena like, comment, dan share terus kamu nyalakan lonceng notifikasi untuk setiap posting yang di Bang Deka baik video channel langsung seperti ini ataupun juga video uploadan karena di lokasi lokasi-lokasi tertentu saya tidak bisa melakukan channel langsung biasanya kayak kemarin kami waktu trip dari perjalanan dari Bukit Tinggi menuju ke Menaruman Ninjau via Matur itu sama sekali di luar jangkauan sinyal sama sekali jadi Bang Deka tidak bisa melakukan live streaming jadi videonya baru saya upload semalam tadi malam kemudian untuk melakukan secara langsung juga di Kelo Ampe puluh Ampe itu risikonya juga bisa putus sinyal atau jaringan jadi biasanya untuk lokasi-lokasi yang kemungkinan jaringan itu diragukan tentang kekuatan jaringan atau sinyalnya Bang Deka bikin video bukan live streaming tapi tetap bisa ditonton teman-teman selamat nonton untuk dunia jasmin lingga sebutannya linggai bukan linggai linggai pake i linggai selamat bergabung selamat nonton dari jam berapa deh kalau musim libur rame kayak gini dari jam berapa mulai banyak pengunjung jam 2 sore ya kalau pagi-pagi malah udah ada ya ada tapi kita belum narik kayak gitu udah narik karena kenapa karena kenapa pemirsa karena kalau di tengah danau pada jam-jam 2 atau jam 12 itu tentunya bisa membakar kulit jadi orang rata-rata menghabiskan waktu untuk bersantai atau mengarungi danau ini di jam-jam udah senja kayak gitu lingga ketemu gak apa namanya C-nya pake H C-nya pake H C-nya D-nya D-nya ada gak ada gak masih di youtube ketemu bang ya ketemu gak ini live-nya di Facebook habis gitu baru ke youtube sini deh apa yang cariin ketemu siap kita segera merapat bro abang nih udah terampil banget ya ini ABK-nya bro oh ini dia ikan yang mati memang banyak ikan mati nih pemirsa ternyata bukan kalau banyak ikan ikan mati ini contohnya mana tadi ya yang itu mati ini juga ada ikan mati ini nah aduh ya Allah aduh luar biasa pemirsa nahan epek dari gelombang-gelombangnya dahsyat orang kita tadi berapa terimakasih sudah mengikuti jalan-jalan kami berkeliling Danau Maninjau tepat sekali saat ini berkumandang azan maghrib untuk wilayah Danau Maninjau dan sekitarnya Sumatera Barat atau Kabupaten Agam Sumatera Barat lebih ya adik tadi sudah ringki ini ya sayangnya tadi kita jauh duduknya berjauhan jadi gak bisa ngobrol gak bisa ngobrol panjang lebar udah pernah naik ke sana tadi naik lihat pemandang itu udah pernah sering ya dua kali Raffi sering baru sekali iya bu iya serius serius sering di disini Aldino sering udah pernah baru sekali baru sekali sama aku baru sekali terima kasih pemirsa karena waktunya udah maghrib dan azan maghrib sudah berkumandang walaupun lah maghrib kamera ini masih terang terima kasih banyak like, komen, dan share jangan lupa ikuti alaman facebook Degak Chandra Asena kamu mampir juga ke youtube Degak Chandra biar nanti kalau saya live streaming atau berbagi video kamu yang pertama ya saya Degak Chandra Rapi Putra Tanjuang Aldino dan teman-teman semua tadi dia siapa namanya Ahmad Fahri Ahmad Fahri Ong Kite dulu Ong Sekayu sama tadi Ian jangan Ian baik panjang sedikit Ahmad Riko Ardiansa Ahmad Riko Ardiansa pamit kami dan semua dan adik jadi siapa Rival Pratama Rival Pratama Rival Pratama pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah balik ke rumah gitu berikut2 berikut2